Yang memperkenalkan selanjutnya dengan Pak Antasari? Waktu itu rombongan kejaksaan main, disitu saling kenal, tau. Ada yang, memang ada kejualan tertentu untuk diperkenalkan atau memang karena... Tidak, memang karena saya Kedy dan Pak Antasari dan teman-temannya sebagai... Atau gini deh pertanyaannya adalah, kalau saat di lapangan Pak Antasari itu orang yang seperti apa? Misalnya ada yang guyon atau memang seperti yang kita lihat di TV orangnya cool, kelihatan sangat menjaga sikapnya gitu? Iya, ada guyon, kadang-kadang guyon. Jadi terbuka gitu ya? Iya. Paling dekat memang sama Rani kalau di lapangan? Tidak, semua dengan Kedy berbaur, bercanda. Rani, pada saat Anda boleh dikatakan menghilang media mencari Anda dari sejak sehari setelah suami Anda meninggal omarum, kemudian Anda baru muncul 26 Juni pada saat ke Polda Metro Jaya. Sama itu Anda ingat nggak, Anda berapa kali pindah, meskipun Anda nggak mau bilang persembunyian ya, Anda berapa kali pindah tempat sebelum muncul di Polda Metro Jaya? Ada lah beberapa kali. Di Jakarta semua atau ada luar kota? Di Jakarta semua. Anda kabarnya juga sempat menggunakan misalnya kerudung kemana-mana karena khawatir orang mengenali, benar atau tidak? Iya benar itu atas inisiatif saya. Jadi dibatasi sama sekali? Tidak sama sekali dibatasi, keluarga masih, kita masih berkumpul dengan keluarga, teman-teman saya juga masih suka datang ke tempat tinggal saya sekarang. Kadang kami jalan-jalan ke mal, tapi dalam saya minta kepolisian untuk diawasi atau dijaga. Perasaannya masih terbeban karena masih mengingat pelaku pembunan suami saya, belum tahu ke arah mana untuk mendapat hukuman. Setelah persidangan, saya mencoba untuk tegar menghadapi semua ini. Terima kasih.